Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua dan salam bela negara. Perkenalkan, saya apotekar Eldiza Puji Rahmi, Master of Science. Saya merupakan salah satu dosen di program studi farmasi program sarjana, Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya mulai aktif di UPN Veteran Jakarta pada tahun 2019 melalui seleksi calon pegawai negeri sipil. Dan hingga saat ini, saya tergabung dalam kelompok bidang ilmu, farmakologi, dan formasi klinis di Prodi Farmasi FK UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu dharma di bidang pengajaran saya dari salah satu mata kuliah yang diampung bersama dengan tim teaching, yaitu mata kuliah, farmakoterapi, sistem saraf, dan psikiatri. Video ini saya buat guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Pergeruan Tinggi atau BDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan kali ini adalah farmakoterapi sistem saraf dan psikiatri, yang merupakan mata kuliah wajib, dan saat ini mata kuliah ini tergabung dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bobot dari mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS dan diberikan pada semester ke-6 di Prodi Farmasi Program Sarjana, FK Open Veteran Jakarta. Mata kuliah ini juga memerlukan mata kuliah prasyarat, yaitu farmakologi dan toksikologi dasar. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf, patofisiologi berbagai gangguan sistem saraf dan psikiatri, farmakologi obat-obatan sistem saraf dan psikiatri, serta farmakoterapi beberapa penyakit terkait dengan sistem saraf dan psikiatri, seperti nyeri, migraine, vertigo, epilepsi, Parkinson, psikosis, depresi, skizofrenia, dan generalized anxiety disorder. Dalam proses pengajaran, farmakoterapi sistem saraf dan psikiatri, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses delivery, saya berfokus pada bahan kajian, konten, dan materi yang diberikan dalam proses pengajaran. Delivery dalam proses pengajaran ditentukan oleh kemampuan akhir yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mahasiswa. Adapun CPMK dari mata kuliah farmakoterapi sistem saraf dan psikiatri adalah memahami anatomi dan fisiologi sistem saraf manusia, memahami patofisiologi sistem saraf manusia, memahami patofisiologi psikiatri, memahami farmakologi obat sistem saraf dan obat psikiatri, memahami farmakoterapi nyeri, sakit kepala, dan migraine, memahami farmakoterapi epilepsi, Parkinson, psikosis dan depresi, skizofrenia, dan generalized anxiety disorder. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini dibagi dalam dua term, yaitu term UTS dan term UAS. Untuk term UTS, materi yang diberikan adalah konsep farmakoterapi rasional pada gangguan saraf dan psikiatri, anatomi sistem saraf dan fisiologi sistem saraf, farmakologi obat gangguan sistem saraf, farmakoterapi nyeri, migraine, dan kartigo, farmakoterapi epilepsi, farmakoterapi Parkinson, dan case-based learning terkait dengan farmakoterapi vertigo, epilepsi, dan Parkinson. Sedangkan term UAS, materi pembelajaran yang diberikan adalah farmakologi obat psikiatri, farmakoterapi psikosis, farmakoterapi depresi, farmakoterapi skizofrenia, farmakoterapi generalized anxiety disorder, dan case-based learning terkait farmakoterapi depresi, skizofrenia, dan psikosis. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan bentuk pembelajaran kuliah dan juga skema magang MBKM. Jumlah pertemuan adalah 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS, serta ditambah dengan magang MBKM di rumah sakit selama satu minggu. Beban belajar mahasiswa yaitu 2 SKS yang terdiri dari tatap muka, baik daring maupun luring, selama 2x50 menit per minggu, kemudian ada pendugasan terstruktur, selama 2x60 menit per minggu, dan belajar mandiri selama 2x60 menit per minggu. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada referensi utama dan juga ada referensi pendukung. Untuk referensi utama, kami memberikan berbagai buku pedoman dan aturan terkait dengan farmakoterapi, sistem saraf, dan psikiatri. Buku-buku yang kami gunakan terutama adalah textbook yang bersifat internasional dalam bahasa Inggris seperti Farmakoterapi Pathophysiology Approach, Farmakoterapi Handbook, Farmakoterapi Principle Science Practice, Cut Zoom sebagai dasar dalam farmakologi, Goodman & Gilman, Rundell's Pharmacology, dan untuk anatomi fisiologi, kami menggunakan Sobota Atlas dan juga Sherwood untuk fisiologi. Kami juga menggunakan buku yang ditulis oleh pakar di bidangnya seperti buku yang ditulis oleh Ibu Zulis Ikawati yaitu Farmakoterapi Penyakit Sistem Saraf Pusat. Sedangkan untuk aturan dan pedoman yang digunakan adalah Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Epilepsi Pada Anak. Selain itu, sebagai referensi pendukung, kami memberikan berbagai artikel dan juga jurnal-jurnal penelitian terkait dengan materi pembelajaran untuk mata kuliah ini. Bisa dengan artikel-artikel internasional maupun jurnal penelitian dosen. Untuk interaction, dalam interaction ini akan melihat cara dosen dan mahasiswa berinteraksi dalam proses pembelajaran. Dalam interaksinya, kami menggunakan metode student-centered learning. Metode ini dipilih karena dapat mengoptimalkan peran mahasiswa dalam partisipasi aktif di kelas ataupun di dalam pembelajaran. Student-centered learning yang kami gunakan dengan mengkombinasikan metode seperti diskusi kelompok atau small group discussion, belajar mencari informasi secara mandiri atau discovery learning, belajar mandiri atau self-directed learning, pembelajaran kooperatif dan kolaboratif atau cooperative and collaborative learning, pembelajaran konteksual ataupun contextual instruction, dan juga pembelajaran berbasis kasus dan project atau project-based learning atau case-based learning. Perangkat yang kami gunakan dalam pembelajaran ada beberapa perangkat seperti learning management system yang kami gunakan atau Leads UPNVJ, kemudian ada WhatsApp dan juga secara sinkron baik tatap muka maupun tatap maya. Untuk Leads, Leads UPNVJ, kami gunakan untuk memberikan penugasan terstruktur, kuis, forum diskusi maupun video pembelajaran. Sedangkan WhatsApp kami berikan sebagai bentuk partisipasi kami dalam perkuliahan dengan interaksi bersama mahasiswa di luar waktu perkuliahan. Sehingga mahasiswa bisa bertanya kepada dosen jika masih ada hal-hal yang belum dimengerti dalam tatap muka ataupun tatap maya. Berikut adalah tampilan Learning Management System atau Leads UPNVJ di mana mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan secara asinkron dengan melihat topik-topik pembelajaran yang ada di Leads UPNVJ. Kemudian dosen juga bisa memberikan penugasan, kuis, ataupun video pembelajaran untuk materi pembelajaran mahasiswa. Berikut adalah tampilan Leads untuk topik pembelajaran yang akan saya jelaskan nanti dalam video pembelajaran di kelas yaitu terkait dengan farmakologi obat sistem saraf. Di mana di dalam Leads UPNVJ ini kami telah memberikan video pengantar terkait dengan farmakologi obat sistem saraf, oponom, dan farmakologi obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Selain itu, kami juga memberikan kuis dan penugasan terstruktur berupa tugas buku. Kemudian, tools ataupun perangkat yang digunakan untuk tatap muka secara sinkronus bisa dilakukan di kelas dengan presentasi ataupun diskusi kelompok dan juga bisa dilakukan secara tatap maya dengan menggunakan zoom meeting ataupun gmail. Yang terakhir adalah assessment atau penilaian. Untuk mata kuliah ini, bentuk penilaian telah diberikan di dalam RPS sehingga mahasiswa bisa melihat setiap komponen penilaian beserta dengan rubrik penilaiannya. Karena mata kuliah ini terintegrasi dengan program MPKM, maka penilaiannya juga berdasarkan program MPKM. Namun demikian, untuk memfasilitasi mahasiswa yang tidak mengikuti program MPKM, maka kami juga memberikan bentuk evaluasi untuk mahasiswa non-MPKM. Bentuk evaluasi untuk mahasiswa non-MPKM terdiri dari Project Based Learning berdasarkan hasil video dan poster yang dibuat oleh mahasiswa dengan bobot 25%. Kemudian, aktivitas partisipatif dari penilaian presentasi studi kasus mahasiswa dengan bobot 25%. Kuis dengan bobot 5%. Penugasan terstruktur dengan bobot 5%. Ujian tengah semester dengan bobot 20%. Dan ujian akhir semester dengan bobot 20%. Sedangkan, bentuk evaluasi untuk mahasiswa MBKM terdiri dari Project Based Learning berdasarkan laporan mengagang MBKM dengan bobot 50%. Aktivitas partisipatif dengan bobot 10%. Ujian tengah semester berupa kuis dan penugasan terstruktur dengan bobot 20%. Dan ujian akhir semester dalam bentuk presentasi studi kasus laporan magang dan tanya jawab sebesar 20%. Setiap bentuk evaluasi telah memiliki rubrik penilaian yang telah kami cantumkan di RPS. Berikut bentuk rubrik penilaian untuk aktivitas partisipatif seperti presentasi makalah dan diskusi studi kasus di mana penilaiannya berdasarkan dari materi penugasan, argumentasi, keaktifan, komunikasi, dan kehadiran mahasiswa. Kemudian untuk rubrik penilaian Case Based Learning dan Project Based Learning berupa makalah laporan akhir dan juga video dan poster. Aspek penilaian terdiri dari tinjauan pustaka terkait dengan sistem organ, kemudian tinjauan tentang penyakit, overview case, analisis profil terapi, asuhan kefarmasian dan pembahasan, daftar pustaka, dan ketepatan waktu pengumpulan. Kemudian rubrik untuk penugasan terstruktur seperti tugas intisari, maka rubrik yang diberikan adalah terkait dengan aspek isi ringkasan dan ketepatan waktu pengumpulan. Kemudian rubrik untuk tugas buku saku terdiri dari sistematika buku saku dan juga isi dari buku saku. Rubrik penilaian kuis terdiri dari ketepatan dalam menjawab pertanyaan berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal tiap kuis. Berikutnya, kami juga telah mencantumkan blueprint soal untuk UTS dan UAS bagi mahasiswa non-MBKM di mana di dalam blueprint ini telah mencakup terkait dengan topik, pembuat soal, domain berdasarkan taksonomi Bloom, level dari taksonomi Bloom, jumlah soal, dan metode soal. Sekian paparan saya terkait dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bela negara. Oke, saya rekod dulu. Terima kasih, Ibu. Oke, thank you. Nah, tadi sudah dikerjakan quiznya, jadi paling tidak kalian sudah punya gambaran ya. Jadi saya izin share screen saja. Kita insya Allah kuliahnya sampai jam 16.40. Jadi ada satu jam lagi. Tapi kita santai-santai saja karena kalian tadi sudah mengerjakan tugasnya ataupun sudah mengerjakan quiznya. Jadi saya nanti paling kita diskusi-diskusi saja. Nah, tadi sudah dikerjakan analgesik, anti-epilepsi, dan anti-Parkinson. Oke? Kita lihat satu per satu. Kelompok berapa tadi yang mengerjakan analgesik? Kelompok satu dan yang membuat quiz kelompok satu yang mengerjakan kelompok berapa? Kelompok tiga ya? Kelompok dua? Benar ya? Kelompok satu membuat quiz analgesik ya tadi. Nah, silakan. Kelompok satu atau kelompok yang lainnya boleh menjawab pertanyaan juga. Apa sih yang dimaksud dengan analgesik? Silakan. Apa sih yang kalian tahu tentang analgesik? Analgesik itu apa, nak? Anti-nyeri. Anti? Anti-nyeri. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nyeri itu apa, Hefriel? Nyeri itu rasa tidak nyaman atau sakit di daerah tubuh, Bu. Oke. Rasa tidak nyaman atau sakit di daerah tubuh. Jadi, anti-nyeri itu yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa tidak nyaman itu. Benar ya? Nah, nyeri itu nih, kita sudah belajar nih, kalau nggak salah saya di spesialit, kalau nggak salah ya. Jadi, nyeri itu adalah perasaan tidak menyenangkan. Sensasi. Nyeri itu adalah sensasi. Sensasi yang tidak menyenangkan. Dan dia bersifat subjektif dan emosional. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan subjektif dan emosional? Kenapa nyeri itu dikatakan subjektif dan emosional? Nyeri itu dikatakan subjektif dan emosional? Kenapa nyeri itu disebut subjektif dan emosional? Boleh nggak googling kayak apa? Boleh. Terserah. Siapa? Yuk. Isin jawab, Bu. Oke, Daniel. Menurut saya mungkin istifat subjektif dan emosional itu tergantung ke pribadinya orang-orang ya, bukan kan bisa aja kayak orang kerja pin itu bisa aja cuma nyerinya sedikit gitu. Sedangkan yang lain bisa aja nyerinya bisa nyeri banget gitu. Oke, betul ya. Betul, Daniel. Maka itu dinamakan subjektif dan emosional. Subjektif ya. Nah, itu bersifat subjektif. Nah, jenis-jenis nyeri ada akut dan kronis. Apa beda akut sama kronis, nak? Kalau akut, apa? Akut sama kronis bedanya apa? Akut menadak kronis jangka lama. Oke, akut itu singkat ya. Kronis itu lebih lama. Kemudian ada berdasarkan asalnya ada nyeri nociceptif, nyeri perifer, kemudian nyeri yang terlokalisasi, nyeri visceral di dalam organ tubuh, kemudian ada nyeri neuropatik. Dan berserkan intensitasnya ada moderate dan severe. Ngomong-ngomong tentang analgetik. Tadi kelompok yang bikin analgesik. Analgesik itu dibagi menjadi berapa, nak? Secara garis besar. Dibagi dua bu, opioid dan non-opioid. Yes, opioid dan non-opioid. Oke, thank you Nadia. Jadi ada opioid dan non-opioid. Non-opioid itu kita sebut juga dengan aspirin-like analgesik. Jadi, dia cara kerjanya mirip dengan aspirin. Begitu ya. Nah, bedanya non-opioid dan juga opioid ini, kalau non-opioid itu, dia punya, dia tidak di sistem sarak pusat. Kalau sedangkan opioid itu, dia ada di sistem sarak pusat. Dia mempengaruhi sistem sarak pusat kita. Nah, non-opioid ini, selain dia punya aktivitas analgesik, dia juga punya aktivitas analgesik anti-inflamasi atau analgesik anti-piretik atau ketiga-tiganya. Analgesik anti-inflamasi dan anti-piretik Nah, contohnya adalah NSAID. Non-steroidal anti-inflamatory drugs. Apa aja contoh obat-obat NSAID, Nadia? Apa contoh obat-obat NSAID? Apa ya? Apa contoh NSAID? Ibu prokmen. Aspirin. 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 Nah, kan aspirin-like ya. Aspirin gitu. Itu ada sumefenamat. Nah, itu adalah NSAID. Nah, kalau kita ngomongin opioid, opioid ini dia di sistem sarak pusat. Dia langsung mempengaruhi sistem sarak pusat. Dan penggunaannya juga berbeda. Dia digunakan untuk nyaris sedang sampai berat. Contohnya adalah morfin, kodein, seperti itu ya. Nah, karena kita berbicara tentang sistem saraf pusat, maka yang banyak kita omongin sistem saraf ya. Sehingga yang banyak kita bicarakan adalah opioid. Nah, sekarang kita lihat opioid, analgesic opioid. Analgesic opioid ini adalah sebenarnya dia itu dari alam dulunya. Pertama kali dari alam, opium ya. Opium, kemudian mulai di sintesis. Nah, sekarang ini sudah banyak yang sintesis. Ataupun semisintesis. Opioid ini narkotik. Narkotik. Dia itu di sistem saraf pusat, di sistem saraf pusat kita. Dia hanya punya efek analgesic. Tidak memiliki efek anti-inflammasi ataupun anti-piretik. Seperti halnya yang non-opioid itu. Jadi, tidak seperti non-opioid. Yang inside itu kan punya aktivitas anti-inflammasi ataupun analgesic anti-piretik. Nah, kalau opioid, dia hanya digunakan untuk analgesic saja. Nah, efek yang ditimbulkan dari opioid ini adalah kita sebutnya low and slow. Low and slow vitals. Jadi, menggunakan opioid ini menyebabkan organ-organ vital kita itu fungsinya turun ataupun melambat. Heart, lung, brain kita itu menjadi low and slow. Nah, dia itu di sistem saraf pusat. Nah, kenapa opioid ini ternyata bisa digunakan untuk analgesic? Karena di tubuh kita itu juga punya opioid. Di tubuh kita secara alami, kita punya opioid. Kita sebut sebagai endogenous opioid. Endogenous opioid ini contohnya ada endorfin, encephalin, dinoffin. Nah, endorfin ini merelaxkan tubuh kita secara alami. Yang kita omongin sekarang adalah exogenous opioid, opioid yang diberikan dari luar. Kalau endogenis itu kan memang sudah ada di tubuh kita. Nah, opioid yang kita berikan berupa obat itu exogenous opioid yang diberikan dari luar. Fungsinya apa? Ya, sama. Fungsinya menyerupai fungsi endogenous opioid. Supaya kita relax, supaya kita bisa ditekan rasa sakitnya. Nah, itu fungsi dari exogenous opioid gitu ya. Sama, mekanisme kerjanya sama dengan endorfin. Nah, klasifikasinya ada yang strong agonis, ada yang mild to moderate agonis, ada yang mixed agonis-antagonis, dan ada yang antagonis. Nah, strong agonis ini artinya dia itu punya afinitas yang besar, yang tinggi terhadap reseptor opioidnya. Kita punya reseptor opioid di otak, kita punya reseptor opioid. Nah, afinitasnya tinggi sekali dengan reseptor opioid itu. Nah, agen-agen yang strong agonis ini, maka daya kerjanya juga akan sangat tinggi. Contohnya adalah fentanyl, hidromorfin, morfin itu strong agonis. Nah, yang kedua mild to moderate, berarti ya afinitasnya juga semakin rendah. Nah, sehingga digunakan untuk mentreatment yang nyeri yang moderate saja. Contohnya kodein, hidrokodon, oksikodon. Nah, ada yang mixed, mixed agonis dan antagonis. Dia punya aktivitas antara agonis dan juga antagonis. Jadi, kalau misalkan dia berikatan dengan reseptor yang berbeda, nanti mekanismenya akan berbeda. Kalau misalkan dia berikatan dengan reseptor A, dia sebagai agonis misalkan. Kalau dia berikatan dengan reseptor B, dia menjadi antagonis. Gitu ya. Nah, keuntungan dari mixed agonis-antagonis ini adalah obat ini bisa menghasilkan efek analgesik yang tinggi, tetapi efek sampingnya rendah. Karena kalau kita ngomongin tentang strong agonis atau moderate agonis tadi, efek sampingnya cukup tinggi. Karena afinitasnya cukup tinggi dengan reseptor, sehingga efek samping yang dimunculkan juga tinggi. Nah, kalau yang mixed ini, dia bisa menekan efek sampingnya. Contohnya butorvanol dan lain sebagainya, buprinorfin. Nah, yang menarik adalah antagonis. Antagonis ini, yang namanya antagonis ya, antagonis memang dia akan memblok reseptor opioid itu. Jadi, dia tidak berikatan dengan reseptor itu, tapi dia memblok reseptor ini. Sehingga sebenarnya efek analgesiknya tidak akan muncul. Tidak akan muncul ya, efek analgesik dari obat yang antagonis ini tidak muncul. Tapi, biasanya opioid antagonis ini digunakan untuk men-treat overdosis ataupun adiksi. Contohnya adalah naloxone. Kalau kita punya adiksi terhadap morfin, kodein, biasanya diberikan naloxone, supaya reseptornya tetap terisi, tetapi tidak menimbulkan efek-efek opioid. Itu antagonis, oke? Jadi, ada empat klasifikasinya. Mekanismenya gimana? Mekanismenya, dia bekerja di sistem serah pusat. Dengan memodulasi transmisi nyeri, sehingga menurunkan persepsi nyeri. Nah, reseptornya ada tiga kita. Reseptor Mu, Kappa, sama Delta. Nah, yang paling banyak itu adalah reseptor Mu. Reseptor Mu ini, dia itu memberikan efek sedasi, penekanan penapasan, depresi penapasan, konstipasi, gitu. Dan dia juga menghambat rilis dari neurotransmitter-neurotransmitter lainnya. Nah, contohnya acetylpulin dan juga dopamin. Nah, kalau yang Kappa, Kappa ini dia juga memberikan efek sedasi. Tetapi kalau yang Delta, ini lebih banyak dia menghambat dopamin, neurotransmitter dopamin. Jadi, yang paling banyak itu adalah Mu. Mu sama Kappa masih banyak digunakan untuk sedasi ataupun obat analgesi. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contohnya yang digunakan, kodein, hidrokodon. Tadi moderate, moderate to severe itu kita gunakan morfin, gitu. Metadon, fentanil itu adalah untuk yang severe pain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak, nak, untuk analgesi. Penalgesi kita ada dua tadi ya. Opioid dan non-opioid. Oke, ada pertanyaan? Udah pusing ya? Gimana? Mau dilanjutkan atau kalian baca sendiri? Saya punya videonya nggak ya? Coba saya lihat ya. Saya kok kasihan lihatnya. Muka-mukanya udah muka lelah. Coba saya lihat dulu saya punya videonya atau tidak. Oke, sambil ditunggu, coba satu orang yang dari kelompok epilepsi. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan epilepsi? Kelompok epilepsi siapa? Kelompok epilepsi tadi. Yang bikin... Oh, putih. Oke, putih. Apa itu? Epilepsi, nak. Ganggung fungsional kronik pada otak yang ditandai aktivitas yang berulang. Bisa kejang. Kejang, oke. Obat-obatnya tau nggak apa aja? Atau yang lain deh, selain putih deh. Udah jawab definisinya. Yang lain, teman-temannya yang lain. Obat-obatnya apa? Siapa, nak? Obat-obatnya apa aja? Ada nama obatnya, bu. Golongan, jangan nama golongannya. Atau kelompok obatnya. Ada yang untuk peningkatan aksi GABA. Oke. Terus ada yang untuk penghambas fungsi kanal ion NA sama penghambas fungsi kanal ion CA. Oke. Contohnya apa? Nah, baru saya tanya contohnya gitu. Contohnya apa, nak? Buat yang peningkatan aksi GABA itu GABA pentin. Oke. Untuk yang penghambas fungsi kanal ion NA itu ada fenytoin, karbamazepin. Untuk penghambas fungsi kanal ion CA itu ada valproat. Valproat. Oke. Udah bisa. Terima kasih ade-ade. Selamat beristirahat. Semoga Senin nanti. Eh, Senin kita libur. Senin libur ya? Iya, libur. Oh, iya. Senin kita libur. Kita ketemu lagi nanti. Setelah kapan lagi? Hari Rabu. Oke. Makasih semuanya. Happy weekend. Terima kasih, Ibu. Bye. Assalamualaikum. Makasih, Ibu. Sampai jumpa.